Selamat malam, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita dikumpulkan pada malam hari ini untuk saling mendoakan satu sama lain. Dan kita berterima syukur atas pimpinan Tuhan sampai pada hari ini. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Kita ambil waktu untuk bersaaf. Terima kasih telah menonton! Terima syukur terima kasih atas pimpinan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali datang untuk berdoa bersama, memuji muliakan namamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kondisi seperti saat ini, banyak sekali anak-anak Tuhan, atau mungkin bahkan dari kita sendiri, atau Jemaat BKi Agape, yang tidak melihat akan pimpinan di jalan Tuhan mau kemana, atau mungkin tidak mengerti perencanaan Tuhan itu mau kemana terhadap kehidupan kita. Tapi biarlah kita tetap selalu memegang akan janji Tuhan, dan selalu berharap kepadanya. Dan biarlah hati kita, saudara, tetap percaya. Percaya, percaya, dan terus percaya, karena Tuhan akan memelihara kita. Saudara kita akan menyanyikan pujian, hatiku percaya. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan terus iman kita, bahwa kita terus percaya kepada Tuhan. Mari, saudara, kita menyanyikan pujian, hatiku percaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 kita doakan. Kita juga berdoa untuk para majuris rambat Tuhan di gereja kita, baik di pusat maupun pos, Tuhan sendiri akan memberikan hikmat. Dan kita juga berdoa untuk jemaat kita yang mengalami lemah tubuh atau sakit. Atau mungkin saat ini ada yang terpapar dengan penyakit COVID-19. Kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkannya. Kita yang tahu namanya kita sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir, saudara, kita berdoa untuk jemaat kita atau kita sendiri yang dimana pekerjaan kita mengalami kesulitan dengan kondisi seperti saat ini. Kiranya kita tetap berdoa minta Tuhan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Sudara, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. selamat menikmati. 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 Sudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga berkati sebentar kami mau membaca merenungkan firmanmu kau yang menolong kami memberkati kami biarlah firman ini boleh mengingatkan kami tentang ungkapan syukur kepada Tuhan. berkatilah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesedara, saya mengajak kita membaca dari keluaran 16 ayat 21 sampai 24. keluaran 16 ayat 21 sampai 24 demikian firman Tuhan. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Mana maksudnya? Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya dua gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka inilah yang dimaksudkan Tuhan besok adalah hari perhentian penuh. sahabat yang kudus bagi Tuhan maka roti yang perlu kamu bakar bakarlah dan apa yang perlu kamu masak masaklah dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan berbagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam firman Tuhan. Haleluya. Sosodara yang terkasih dalam Tuhan bangsa Israel di dalam perjalanannya di Padanggurun dipelihara hari demi hari oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah berbicara tentang mana dimana roti dari surga itu turun untuk mereka nikmati. Mereka dikasih tahu bahwa setiap hari mereka harus memungutnya. Tapi ketika mau hari sabat mereka harus mengumpulkan lebih banyak. Dan disitulah bukti pemeliharaan Tuhan. Tapi sosodara kita tahu bahwa di antara bangsa Israel ada orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Musa. Mereka tidak mempedulikan. Mereka bahkan mengupayakan untuk mereka mengumulkan lebih banyak-lebih banyak. Tapi nyatanya apa? Tidak ada gunanya. Ya, kerakusan itu menjadi satu hal yang sangat bahaya ketika kita sebenarnya di dalam hidup ini kita dipelihara dan kita diberkati oleh Tuhan. Sosodara yang terkasih dalam Tuhan ada sebuah kisah, sebuah kapal yang kemudian berlayar lalu di tengah-tengah pelayaran itu kapal tersebut menabrak batu karang yang cukup besar lalu kemudian para awak kapal dan juga penumpang itu berusaha untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba ketika kapal itu sudah mau tenggelam baru ada satu orang yang keluar dan kemudian karena sekoci itu sudah tidak ada lagi dia mencari sebatang kayu yang cukup besar lalu dia kemudian berpegangan. Dan ternyata batang kayu yang dia pegang itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan dia. Akhirnya orang tersebut pelan-pelan kemudian tenggelam dan akhirnya dia meninggal. Pada saat regu penyelamat berusaha untuk mengevakuasi mayatnya mereka menemukan ada satu hal yang cukup menarik. Ternyata orang tersebut kenapa dia terakhir kali dia keluar pada saat kapal itu sudah mau tenggelam. Ternyata kapal itu diisi oleh para orang kaya yang dimana mereka di dalam pelayaran itu mereka membawa banyak sekali emas. Dan tentunya para orang kaya itu ketika mereka tahu kapal ini akan tenggelam mereka meninggalkannya dan kemudian mereka menyelamatkan diri. Tapi orang yang meninggal ini si pencuri ini justru memanfaatkan waktu ketika orang sedang panik lalu kemudian menyelamatkan diri. Menurut dia ini adalah kesempatan untuk dia mendapatkan lebih banyak. Kata dia kapan lagi saya akan mendapatkan emas sebanyak ini di dalam hidup saya. Dan memang benar sosdara bahwa emas yang dikumpulkan dari orang tersebut itu jauh lebih banyak daripada emas yang bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Tapi di satu sisi emas tersebut justru membawa malapetaka dalam hidupnya. Ya sosdara, itulah masalah kerakusan. Dan mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kerakusan itu ada? Apakah rasa tidak bersyukur itu ada di dalam hati kita? Bangsa Israel, mereka rakus karena mereka berpikir esok hari belum tentu Tuhan akan memberikan kita mana lagi. Jangan-jangan dia bohong. Jangan-jangan dia tidak menepati janjinya. Nah itulah masalah orang yang rakus. Karena berpikir bahwa janji Tuhan itu belum tentu ada di masa depan. Tapi kalau kita sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan sebagai lawan dari kerakusan tentunya kita tahu Tuhan akan memelihara. Bahkan ketika di dalam perjalanan bangsa Israel bersama dengan Tuhan mereka memang ada fase di mana mereka tidak mendapatkan air. Tapi mereka yang percaya, yang bersyukur, yang yakin akan tuntunan Tuhan. mereka tahu Tuhan pasti akan menyediakan. Sosodara yang terkasih dalam Tuhan bukankah kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang memperhatikan kita sedemikian rupa. Pertanyaannya Sudahkah kita belajar untuk percaya terhadap kebenaran itu? Sudahkah kita menghidupi apa yang seringkali kita dengar. Bahkan di dalam apa kata penutup atau doa pengutusan kita tahu Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dan Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kita tahu itu. Tapi bagaimana sikap hati kita di dalam menjalani hidup kita hari demi hari? Apakah kita adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan? Seberapa banyak pun itu. Jangan kita bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Engkau akan selalu merasa kekurangan. Karena pada saat engkau membandingkan engkau akan kehilangan sukacita terhadap berkat Tuhan itu. Engkau tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau mungkin akan mengatakan bahwa kenapa saya yang lebih baik justru tidak diberkati. Loh, tapi di Masmur bukankah ada sebuah ungkapan di mana Pak Masmur itu bertanya kenapa orang fasik justru hidupnya lebih lama, kenapa orang fasik justru mereka itu orang yang kemudian bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Ya, betul itu adalah ungkapan yang jujur. Tapi pada saat Pak Masmur itu mengungkapkan pertanyaan itu kepada Tuhan hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Mungkin kita boleh bertanya dengan jujur enggak masalah. Tuhan kita bukan Tuhan yang anti terhadap pertanyaan anak-anaknya. Ya, kita boleh bertanya apa saja. Tapi jangan sampai pertanyaan itu justru membuat kita ragu terhadap Tuhan. Pertanyaan itu boleh menjadi sebuah ungkapan yang jujur yang mungkin kita pendam di dalam hati kita. Tapi pertanyaan itu kita ungkapkan dan kemudian kita kembali lagi. Iya, apa yang Alkitab katakan? Dia menyertai. Dia menolong. Dan selama 40 tahun itu Israel dipelihara oleh Tuhan dengan makan manak. Baru pada saat mereka sudah sampai ke tanah-kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Mana itu berhenti? Sosdara yang terkasih dalam Tuhan, apakah engkau percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu? Apakah engkau yakin bahwa ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting? dan ungkapan syukur itu menolong kita untuk kita bisa hidup dengan jauh lebih sehat daripada kita yang terus-menerus mengejar sesuatu. Kita yang terus-menerus hidup di dalam kerakusan. Mari saudara-saudara, kenapa engkau mungkin kita harus bertanya? Kenapa kita seringkali lembur? Kenapa kita seringkali mengejar sesuatu yang kita pikir oh ini untuk tabungan di masa depan? Oke, betul kita perlu untuk memikirkan masa depan. Tapi jangan sampai engkau melupakan bahwa Tuhanlah yang memberkati. Kita memang perlu bertanggung jawab di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai lupa ada Tuhan yang menjadi sumber berkat dan dialah yang memberkati hidup kita. Tinggal bagaimana kita di dalam pekerjaan kita. Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita benar-benar hidup di dalam integritas? Sadarlah saudara bahwa integritas kita itu mempengaruhi orang-orang terdekat kita. Ketika kita jatuh di dalam masalah integritas istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita, mereka pun juga akan kena dampak. Tapi biarlah hari ini kita belajar. Hiduplah di dalam rasa syukur. Hiduplah di dalam kasih ke Tuhan yang telah memberkati kita. Dan kita tahu dia memelihara kita. Dan pada saat kita bersyukur, kita tahu bahwa di depan pun mungkin menurut orang kita gak cukup. Tapi kita tahu ada Tuhan yang mencukupkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Demikianlah acara pada Rabu malam ini. Silahkan ambil saat peduh. Saya ucapkan selamat malam Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada Rabu malam yang akan datang. Tuhan menolong Terima kasih telah menonton